Perkembangan teknologi yang begitu terus berputar ke arah teknologi maju diantaranya mungkin kita sudah tahu bahwa perkembangan kendaraan listrik baik sepeda, motor maupun mobil listrik yang semakin diterima di Indonesia saat munculnya dukungan dari pemerintah. PLN merespon hal ini untuk kepentingan tersebut maka PLN menyediakan infrastruktur yang diperlukan. Salah satunya adalah berupa stasiun penyediaan listrik umum SPLU Jadi inovasi PLN sesuai mana infrastruktur pengisian kendaraan listrik ini pada awalnya dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat di tempat umum seperti untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM atau pedagang kaki lima, tapi PKL juga tidak di zona merah ya nanti kita bertentangan dengan peraturan dan kebijakan pemerintah setempat jadi seiring dengan perkembangan teknologi SPLU pun dapat digunakan untuk mengisi ulang energi kendaraan listrik SPLU BLG lintar mengadusi sistem berbayar jadi misalnya begini kita kan bingung nih kadang-kadang kalau lagi jalan-jalan di taman atau dimana tiba-tiba HP kita habis nah kita disitu sudah tersedia SPLU spesium pengisian gitu sistem berbayar berarti bentuknya seperti pulsa betul jadi kita bisa menemukan SPLU ini di Bandung sudah 14 titik salah satunya mungkin kalau di daerah alun-alun itu di Cikapundung Timur Cikapundung Timur yang sudah suka dibuat pameran itu di belakangnya Jodong Merdeka sebelah kanan kemudian di tempat nongkrong-nongkrong kita makan malam nah disitu sudah terpasang SPLU-SPLU jadi pada rangka kelima lebih aman, lebih nyaman dan lebih mengirit lah dalam bahasa Sundanya ngirit banget itu dengan PLN karena saya pernah ngobrol sama teman-teman di pada rangka kelima asalnya sebulan bisa menghabiskan uang 9 juta untuk beli segala macam listrikan dan lain-lain dan lain-lain dengan SPLU hampir 1 per 3 nya itu wah lumayan banget nih jadi bisa motong sampai 65% ya kan betul-betul jadi lumayan banget nih kosnya betul-betul keberadaannya sangat-sangat sekali membantu masyarakat wah ini diharapkan emang akan ada lebih banyak lagi ya Pak untuk mungkin di Dago tadi udah ada atau belum? di Bandung Utara ya di Dago ini kita sudah ada 4 titik ya 4 titik jadi di Putko Taman Sari itu yang pemindahan pedagang PPL di Taman Sari di Taman Sari itu dipindahin ke Putko itu di situ ada 2 titik ya 2 titik SPLU kemudian di Taman Musik di depan SMA 5 itu ya di situ juga sudah ada nah selain tadi yang disampaikan kenapa sih ada SPLU jadi gini nanti para pedagang PPLU kan sekarang itu ada peraturan pemerintah ya tidak boleh di zona merah-zona merah nah justru di tadi di alun-alun kayak di ujung burung itu ada di alun-alun ujung burung kalau pedagang-pedagang bisa mengambil listrik dari situ tentu ada pengelola nanti silahkan koordinasi dengan pengelola jadi orang-orang bisa mengisi HP atau sekarang kan banyak motor listrik nih ada kendaraan listrik sedangkan ya motor listrik sepeda listrik semua listriknya di situ oh gitu nah itu koordinasi dengan pengelola setempat tapi ini berupa pilar atau pendusian SPLU sendiri jadi ada stasiun kayak apa ya box kayak box oh gitu box KWH aja disini nanti ada tandanya SPLU gitu warnanya putih-biru lah warna PLN oke jadi disitu tercantum ID pelanggan untuk pengisian ulang jadi gak usah bingung disitu ada nanti tercantum ID pelanggan dari SPLU tersebut jadi misalnya kita kehabisan setrum kendaraan kita nah disitu kita tinggal lihat berapa nomor ID pelanggan kita beli aja ke setempat setempat oh jadi bisa ngisi di situ oh jadi emang si SPLU-nya sendiri ini punya ID pelanggan sendiri terus kita beli sesuai ID pelanggan tersebut nanti baru isi dari situ ya oke ini menarik banget nih penelamarnya jadi tadi udah ada PLN Mobile dan juga SPLU udah banyak banget udah ada sekitar 14 titik ya pak di Bandung di Bandung dan ini juga penelamarnya yang lain kalau masih mau tanya-tanya soal terima kasih